SMA 2 SMP Dua dari empat pelaku penipuan berkedok pinjaman online ini ditangkap petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polde Sumut di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah petugas menerima sejumlah laporan korban. Dalam aksinya, pelaku mengambil nama satu kooperasi simpan pinjam dan kemudian mengirimkan pesan ke korbannya melalui aplikasi WhatsApp. Saat korban tergiur dengan penawaran pinjaman, pelaku kemudian meminta korban mentransfer uang sebesar 500 ribu rupiah sebagai biaya administrasi dan syarat untuk pencairan dana pinjaman online. Setelah ditransfer, pelaku langsung memblokir nomor korbannya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polde Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi John Nababan mengatakan penipuan berkedok pinjaman online ini sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Pelaku diduga sudah menipu 100 orang lebih. Hal ini terlihat dari jumlah uang yang disita dari pelaku berjumlah 30 juta rupiah lebih. Benar, di atas daripada 2 pelaku yang telah kita amankan, yaitu Saudara AHA dan Saudara AE, ada di atasnya yang dalam hal ini sudah DPO, yaitu atas nama JF, ini dalam pencarian. Kemudian di atasnya JF, ada seorang perempuan, dengan inisial MIS X, ini juga dalam proses pencarian. Jadi di atas daripada pelaku yang sudah kita amankan ini, ada 2 lagi di atasnya, ini dalam proses pencarian. Dari hasil pemeriksaan awal, komplotan ini tercatat sebagai residivis. Dan selama di penjara, para pelaku mempelajari cara untuk melakukan penipuan berkedok pinjaman online. Kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya.